Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi bunci Indonesia small trip di dream siapa tercinta bunci Indonesia jumpa lagi dengan mas John Bunci nah kali ini kita akan coba membahas seputar tahapan program akar ya program akar yang disini maksudnya program akar untuk kelangsungan hidup dari pohon itu dan juga program akar untuk persiapan ketika pohon bunci itu memasuki pot permanen ataupun memasuki ini ya teman-teman memasuki pot tampilannya dia jadi secara otomatis kan antara pot ground dan juga pot permanen untuk tampilan di kontes atau tampilan di showroom-showroom ataupun display itu tentunya potnya sedikit banyak lebih kecil daripada pot yang digunakan untuk program ataupun pembentukan dan apa pembesaran pembuatan dari pohon bunci itu sendiri nah makanya kita inilah pentingnya kita melakukan proses program ini ya teman-teman program akar ini nanti biar ketika dia sudah jadi nih akarnya sudah siap anatomi akarnya sudah komplit akarnya sudah lengkap ketika dia pindah pot jadi atasnya sudah sudah apa tahap perantingan sudah 80% 70% maka yang nyuplik yang nyari makanan akar-akar serabut ini udah siap jadi pohon itu ketika pindah ke pot permanen jadi dia bisa bertahan lebih bisa bertahan hidup ya enggak mengalami stress terlalu banyak dan lain sebagainya oke teman-teman ikuti terus di video kali ini dan bagi yang sudah mengikuti channel Mas John Bunci sekali lagi ucapkan terima kasih dan bagi yang baru menemukan channel ini sekali lagi mohon dukungannya untuk like subscribe komen serta share dan aktifkan tombol notifikasinya nah let's go kita akan membedah program akar bahan bonsai ini sahabat bonsai Indonesia ini jadi di depan kita ini ada satu material ini jenisnya vikus vikus bunut ya bunutnya yang pernah saya review kemarin di videonya nanti bisa cek ya di sini ya di videonya ini sudah pernah saya review dan kemarin saya di ground nah tetapi karena saya nge-groundnya di pinggir parit nah apa talang groundnya itu kemarin ambrok akarnya sudah pada nembus semua jadi saya ambil ya saya ambil karena roboh jadi sekalian saya akan melakukan proses ini yang kemarin nggak bisa cangkok itu ya di videonya kemarin ada yang cekok angin itu temen-temen yang bagian terusan batangnya nah eh saya ambil terus kemudian ini rencananya kali ini kita akan melakukan proses apa program akar ya penataan akar pes penyiapan akar ataupun mahkota bawah dari pohon ini eh agar nanti ketika dia memasuki pot permanen ataupun pot groundnya ini bisa anu ya bisa bisa lebih siap jadi enggak enggak banyak stres ataupun enggak mati karena kan sayang teman-teman karena kasus di beberapa yang saya alami sendiri nih ya teman-teman kita udah lama program nih di ground terus begitu sudah 70% 80% mau kita pindah ke pot permanen tetapi begitu kita pindah karena akarnya enggak terprogram enggak terkonsep dengan baik mahkota bawahnya ini banyak akar akar-akar tunggangnya ataupun akar-akar dominannya jadi akar serabitnya di ujung-ujung nah ketika otomatis kita harus ngepres ngepres teman-teman harus ngepres dan hasil juga enggak sedikit ya temen-temen enggak sedikit yang ya yang kau yang mati dan lain sebagainya nah makanya kita melakukan pentingnya kita melakukan tahap pemrograman agar jadi itu ya temen-temen ya bukan hanya akar yang tampil di permukaan tetapi akar yang tampil di media bawahnya oke ya Nah ini kemarin akarnya udah pada nombis-nombis semua temen-temen tuh ya itu bekas akar yang saya potong dan beberapa dominan nah oke ya kita akan coba pungkar ini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke sahabat benci ini ya kita sudah ternyata tadi ada tatakannya ya ini untuk agar akarnya ini lebih melebar nah saya tatakan pakai bantu pot ini tadi saya lupa ini kalau ada tatakannya jadi akarnya gini ya akarnya melebar semua dan tahap selanjutnya kita pilih dulu pasti ada satu dua akar yang dia dominan dia dominan dan dia berfungsi sebagai akar tunggang ya karena sifat alamiah dari pohon dengan seperti itu nah seperti ini ya guys saya sudah ketemu untuk akar dominannya ini nih ini besar nih yang paling besar kemarin tuh ini yang nopang nah makanya disini dia paling besar ini karena ada akar yang dominan ini ini ya nah ini akar yang dominan ini nah kita akan melakukan proses pangkas dan ya proses pangkasnya kita di sini kan ada calon akar-akar yang kecil ini guys nah akar kita kita pelihara yang ini atau akar-akar yang nanti akan muncul ke permukaan nah salah satunya kan yang ini ya Nah kita potong di bawahnya itu temen-temen hai 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 ya selamat menikmati selamat menikmati apa enggak enggak kepake misal yang di atas-atas kayak gini ya yang di atas-atas kayak gini ini nah ini saya buangi saja oke sedulur setelah itu ini ya hasilnya kayak gini saya akarnya ya kita melakukan proses penanaman proses penanaman untuk ini ya dan nanti kita lihat untuk media yang saya gunakan apa aja untuk bonsai yang ini di terus video ini oke sahabat bonsai ya tadi saya sudah melakukan proses seleksi akar dan juga program akar untuk persiapan di pot permanenya nah untuk selanjutnya ini saya masih menggunakan pot pot ground ya pot ground yang cukup besar ini yang menggunakan pot plastik nah untuk media yang saya pakai disini ya guys ini sekam kemudian saya apa campur pakai tanah dan sedikit pasir ya pasir kali itu sekam tanah terus pupuknya ini belum saya tambah pupuk ini ya teman-teman saya menggunakan pupuk kandang yang seperti ini jadi sudah sudah kayak tanah pupuknya guys nah gini terus karena ini masih cukup panas ya saya untuk mengatur kelembabannya menjaga kelembabannya saya menggunakan kokopit teman-teman ya menggunakan kokopit kokopit ini hasil produksi kita sendiri ya bagingan untuk kokopitnya seperti ini nah kita campurkan perbandingannya karena ini ini ya perbandingannya satu-satu ya teman-teman ya standarnya jadi tanah pupuk kandang kokopit terus pasir kali satu-satu dan yang yang banyak ini saya menggunakan ini apa sekam bakarnya karena kan yang kita pakai ini kan untuk pikus ya jadi sekam bakarnya saya banyakin gitu dan full ini full organik nah setelah itu kita aduk ya kita aduk-aduk kita tambahkan pupuknya nah ketika enggak ada sekam bakar kita bisa menggunakan sekam mentah tapi sekam mentah yang sudah lapuk itu palah bagus teman-teman ya palah bagus tapi yang usahakan yang sudah lapuk kalau yang masih masih baru itu biasanya sifatnya dia panas dan akan mudah menimbulkan jamur kalau yang masih baru kalau yang sudah lapuk atau kalau ada yang suka bakar itu bagus begini ya guys dihasil campurannya ya jadi dia lembut ringan dan dia poros jadi ketika kita siram airnya langsung langsung meresap ke bawah ya ini oke nah selanjutnya ini saya biasa untuk tatakan ya untuk tatakannya seperti ini ya guys kita taruh di tengah sini nanti untuk lebih melebarkan akarnya lagi ya teman-teman lebih melebarkan akarnya nah sebelumnya saya ini selain tadi pupuk kandang pupuk itu ya medianya saya akan coba menggunakan pengaplikasian pupuk ini pupuk organik teman-teman pupuk organik ini hasil produksinya bang Andre Mame Bonse ya dikasih sampel kita coba aplikasikan ke pohon itu nanti perkembangannya seperti apa pupuk organik ini guys jadi pupuk organik itu aman ya kita kasih banyak itu aman dan lebih lebih aman untuk pohon ya biasa kita taburkan di media bawahnya seperti ini pupuk organik terus untuk prosesnya seperti biasa kita langsung saja masukkan nah kita tata kembali teman-teman ya tata kembali akarnya kan ada yang menyilang terus ada yang akar arahnya ke kiri nanti masuknya ke kanan dan seterusnya nah kita tata lagi nah usahakan bekas pangkasan yang tadi kita pangkas itu itu bisa ini bisa ketutup media biar dia lembab dan nanti bisa tumbuh akar lagi terima kasih nah terus dalam penanamannya ini kita usahakan rongga-rongga rongga-rongga yang di akar ini bisa kita masuki sama media jadi gak berongga jadi nanti akarnya dia lebih rapat dan lebih banyak akar yang tumbuh di pangkal-pangkal ini sehingga ketika ujung-ujung akar serabutnya kita pangkas ini akan masih aman masih aman ya karena ada akar-akar yang ini dekat pangkal-pangkal pohonnya itu oke teman-teman sahabat pecinta punce ini saya sudah melakukan proses penanaman ulangnya sudah melakukan proses penanaman ulang kembali untuk pahan punce tadi yang kita bongkar-bongkar ya dan itu tadi tipnya bahwa di dalam punce kita menjaga keseimbangan kehidupan antara anatomi atas dan anatomi makhluk bawah oke ya terima kasih nanti bagi yang belum paham bisa ditanyakan atau ingin menanyakan sesuatu hal kepada master music bisa dituliskan di kolom komentar nanti kita akan bantu jawab untuk dengan pembuatan video dan lain sebagainya terima kasih sekali lagi yang sudah mendukung channel dan mengikuti video kita kali ini dan tetap semangat berpunce salam satu hobi punce Indonesia small tree big dream let's go selamat menikmati